selamat menikmati jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dayi dayi cakep ya semangat ya papor sebetulnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah wal khairu hasharu bimansiyatillah ashahadu an la ilaha illallah wa dahulah shari kalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala baha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal rana muhammarin ini yang orang timur tengah bilang aljamaatul rahmatun kebersamaan adalah rahmat kebersamaan adalah rahmat Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah ya Allah jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati amin hari ini kita kumpul bareng ini adek-adek saya yang seneng ngaji ntar jadi kori kori ah yang cewek kori ah yang cowok kori ntar ada yang laki-laki selamat namanya dai kalau laki perempuan dainya dainya itu banyak temennya daunah, dautih nah kalau adek-adek kita kumpul ada wadahnya seperti ini kita bukan hanya ber wisata jasmani tapi kita juga harus berwisata rohani mana wisata rohani ngaji selawat benar karena komitmen kita inna salati wanusuki wa ma'ayaya wa ma'amati lillahi rabbil abeis dunia gak ada yang kita bawa-bawa iya bu ya teteh makanya saya kalau kumpul ada ibu-ibu seneng rasanya saya karena emak ini ahli syurga amin emak ahli syurga amin sampai syurga pun ada di bawah kelapa kaki emak ngomong-ngomong emak syurga itu ada di bawah kelapa kaki ibu keren nanti kita tuh ya ini saya sampai jam berapa saya gak tau ini terus terus ini yang ngundang saya Pak Madrita sampai jam berapa terus baik lebih kapa eh buang ya ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat adikku sayang makanya ayo bareng-bareng dimanapun kita ada akidah jangan pernah berubah kampung boleh berubah yang sejepi jadi rame bisa berubah yang kaya bisa berubah yang miskin bisa berubah tapi akidah jangan pernah berubah la ilaha illallah muhammad rasul itu satu yang kedua orang yang bersyukur pasti ditambah orang yang bersyukur pasti ditambah makanya adik-adikku sayang bersyukur kita dengan tidak melupakan para leluhur orang-orang tua kita tempat ini sebelum ada kita ada orang tua kita tempat ini sebelum kita masuk sudah ada leluhur-leluhur kita makanya jangan pernah melupakan para leluhur orang-orang tua kita dulu rata-rata punya pusaka disebut tua karena punya pusaka mana pusakanya bukan hanya keris bukan hanya batu tapi pusaka orang-orang tua kita adalah membimbing kita untuk menuju fit dunia wal akhirah ya berasa capek ini saya kawan sendirian ya mbak Mia naik gak mbak Mia naik dong karena tokoh saya idola saya dan sama saya main di para pencari Tuhan sama mbak Mia jadi rasanya kalau saya sendirian ya suasana semakin panas kita pengen dong lihat mbak Mia juga ibu hajah kamelia malih kasih ketuk tangan dong yang punya cinta rekayasa kalau cinta kalau cinta sudah direkaya sudah direkaya masih inget gak pasti ya alhamdulillah ya maafin dia ya karena kalau sudah hadir banyak figur-figur tokoh-tokoh kita mana make-nya karena sudah ada dua figur yang main di para pencari Tuhan dan juga saya pernah main di banyak jalan menuju Roma inget gak yang saya jadi supir pengen denger suara mbak Mia kan kita ngobrol dulu boleh boleh ya yang rapi yang rapi yang rapi jangan ngalingin yang belakang mbak juga kalinya ya wow ternyata mbak Mia udah banyak orang hebat kasih tepuk tangan dong jadi masih inget mbak Mia yang main juga dengan saya ini yang undang juga terima kasih bapak hajat biasanya tilok mandinya silahkan mbak Mia silahkan mbak Mia kasih salam dulu buat saudara-saudara kita di Curugbitung terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaikum salam bapak-bapak ibu-ibu yang amat saya hormati banyakkan ibunya dari bapaknya ya ibu disana bisa lihat coba tangannya mana tangannya kenan semua di balik kerudung wajahmu tersebut kau cantik alami anugerah ilahi tapi bukan karena itu aku sayang padamu kenapa saya sayang saya datang sini mau ikut silaturahmi di daerah mana Curugbitung tempat wisata Rangga Ulu kebupaten Curugbitung wisata alam Rangga Ulu keren banget jadi gak mesti harus ada di jantung kota tapi di daerah-daerah desa pun semua bisa berwisata betul bu bu cantik-cantik banget ya cantik-cantik gak kri? iya itu tadi di balik kerudung di balik kerudung karena di balik kerudung cantik saya mau mengucapkan pertama sama Pak Ishak dulu itu dia Pak Ishak itu yang ajak saya kesini tapi saya yakin bahwa ini bukan kebetulan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kebetulan kehadiran saya disini memang sudah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar gak? benar ya thank you Pak Ishak terima kasih mudah-mudahan tambah berkat Pak Ishak ini yang punya bintang Maja Lesari disini ya terus terima kasih untuk Pak Akri oh iya Akri tercinta yang pernah jadi supir saya namanya siapa waktu itu? Ujok 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 penggal banget ya Pak Aji onroma sampai gedeh sama dia ya kan? disuruh ini dia kesono disuruh-sono dia kemari gitu gak Cub? ya itu lu ngapain disini Cub? oh ini suaminya bos saya iya iya kan ngapain lu disini Cub? saya aja kaget ketemu Mbak Mia aduh saya juga rasanya berkah banget beruntung ketemu lu bener asli-asli saya gak nyangka ada Mbak Mia disini iya saya bangga banget sama Ujok tapi ini seksuasnya seksuasnya saya gugup lama gak ngeliat Mbak Mia malu sama idung saya ini ucup ya Akri iya ada parto ada ada ekon ini seniman yang luar biasa saya mohon tepuk tangan untuk Akri terima kasih terima kasih karena apa? saya dikasih tepuk tangan terasa kayak manduk japati karena apa? ibu-ibu bapak-bapak saya semua karena dia ini seniman dunia wal-akhiran ya dia betul-betul bisa ke jalan Allah jalannya tuh setapak-setapak ingat Allah bener gak tuh? Alhamdulillah ya kan? kemudian dia tampil sebagai seniman sejati Alhamdulillah dari dulu jadi seniman sejati dan luar biasa profesional luar biasa apa ya itu namanya? disiplin bu saya minta tepuk tangannya keras buat Akri buat Mbak Mia juga dong yang terbikin kan dong karena ini kan bos saya bohong iya bos saya yang bohong kitanya hamba Allah ya amin amin kadang-kadang lu jadi bos kue gue jadi bos lu iya tergantung siapa yang ngontrak iya saya merasa sih kemarin tetap saya jadi supir terus Mbak Mia Mbak Mia yang di belakang kapan-kapan Mbak Mia yang jadi supir deh iya enggak saya jadi mboknya ya lu bosnya oke tapi yang pasti saya senang sekali kesini amin dan saya mendoakan agar tempat ini menjadi tempat wisata tempat menghibur diri tetapi juga tempat berkarya untuk semua tempat bisa bersaling silaturahmi dan terutama terus bersyukur kepada Allah ya amin karena ini ini alamnya Allah ini semuanya akan dibuat apa Mbak Mia barangkali denger katanya ini kan 13 sektar Mbak Mia itu nanti bakal ada pohon-pohon buah juga oh iya katanya mau ditanemin sekarang ya semua pohon buah mungkin ada pemancingan tadi tadi akhli bilang ada kolam berenang kalau berenang Mbak Mia udah jadi itu buat orang yang bisa renang kalau yang enggak bisa renang nanti airnya dikosongin mocek-mocek gitu ya tidak lumpur aja begitu ya kan ini semua punya Allah kita titipan saja jadi kita mesti menjaganya kemudian kita mesti terus berusaha walaupun zaman sekarang kayaknya semua perasaan pasti sama karena lagi pandemi ya betul jadi kita semua pasti tidak nyaman untuk bekerja tapi tetap bersyukur tetap semangat tetap tawakal tetap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar covid berlalu betul saya enggak bisa nyanyi disini karena memang pertama sudah dapat hampir 10 tahun saya enggak nyanyi 10 tahun enggak nyanyi 10 tahun kali gitu di rumah enggak ada yang bayar soalnya wow masih ngarep teman saya 10 tahun nyanyi terus tapi di kamar mandi oh gitu ya sampai sekarang udah 3 kali kebun oke tapi jadi pintar suara saya tergambung menebal jadi gitu kalau mau jadi penyanyi harus terus nyanyi terus latihan supaya kita suaranya enggak mendebal tapi saya mau mensyukur nikmat Allah nih saya punya lagu judulnya Personamu jadi lagu ini memang untuk Allah kalau Allah kasih-kasih kita macam-macam kan kita belum kasih apa-apa ya bukti rasa syukur kita sebagai hamba Allah iya oke ya saya duduk nyanyinya oke bapak-bapak pengen dengar ya suara mbaknya ya udah lama ya kalau suara saya kan ini kan serak-serak basah kalau saya enek-enek basah silahkan 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 mungkin belum pernah dengar karena lagu ini memang tidak diperjual belikan jadi lagu buat hati saya sendiri aja karangan sendiri karangan sendiri nyanyinya sendiri nyanyinya sendiri bikinnya di Mekah waktu saya umroh jadi lagu ini walaupun tidak apa ya istilah populer tapi buat saya populer di hati saya saya senang saya lagu indah indahnya duniamu tak seindah cahaya sinarmu dasyat 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 dasyatnya alammu lebih dasyat suara alam ayatmu dan dan dalam dalam dalamnya laut tak sedalam kasih dan sayang selesai luas luas luasnya bumimu lebih luas pintu maaf 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 pengpengpeng lagi dong pengpengpeng pengpengpeng adung 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 itu lagunya ya jadi artinya seindah apapun tidak mungkin ada yang seindah Allah sedalam cinta siapapun kan lu suka nyanyi cintaku sedalam lautan gak akan ada sedalam cintanya Allah ini bukti nyata bahwa di lebak ya ini ya lebak lebak alam merangga ulung ini ya Allah kasih tempat yang indah dan kemudian semua ibu-ibunya cantik-cantik amin terima kasih banyak mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata salah gaya ya tri iya mbak Mia mohon diikhlaskan iya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mbak Mia terima kasih karena masyarakat apa namanya curug bitung ini kangen sama mbak Mia doain biar mbak Mia sehat terus amin panjang umur amin barokah halakul lihal amin ayo dibantu dibantu mbak Mia oke iya kalau saya biasa lompat aja kemarin juga saya lompat eh daleman saya nyangkut iya hati-hati mbak Mia Masya Allah jauh-jauh mbak Mia datang dari Jakarta mau ketemu kita ya kita doain biar sukses terus sehat terus panjang umur terus amin 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 oke lanjut apa sudah lanjut ada lagi yang mau saya panggil mana lagi nanti katanya hadir juga Mas Deddy Gumlar ya Mas Miing masih di jalan Pak Ishak mohon izin abangku mohon izin salam tengah dari saya ya Alhamdulillah sehat terus abangku sehat terus ya sambil nunggu Mas Deddy oke balik lagi yuk sayang tadi mbak Mia sudah nyanyi ya enak suaranya kan enak kan enak tuh iya makanya jadi penyanyi teteh suaranya enak gak enak enak amun terngome nyanyi mantap ya oke yuk Pak Haji Oma Pak Haji Oma tuh enak nih saya mau denger cerita mau denger cerita Pak Haji Oma gak teteh ayo pandang aku ayo hai 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 ya inget lagu Pak Haji Oma gak inget Pak Haji Oma tuh enak dia sayang sama istrinya walaupun punya duit 700 tapi jadi lagu pak Haji Oma itu kan ceritanya kia ya kia ya denger kan kia ya kia ya kia ya kia ya terus lah ya mah asalnya lamun ceramah ya panasnya ya kardang ya mbak jika itu ngadongeng bayi ya ngadongeng bayi ya yuk kurang hahahaha baik jadi babnya ke bab hahaha hehehe ngaji nahe ke bari hahaha hehehe mungkin menangkai maaf bari kaimah menang lagi menang lagi Om ayo Ma itu pemajikanan apa menta duit sajuta ternyata ngan ayat 700 itu jadi lagu itu tadi sajuta ajuta raya sajuta diberet 700 jadi lagu etapa 700 700 700 eh boleh saja boleh saja kau cintai dunia tapi ingat suatu saat kan ada balasannya benar-benar gara-gara nebang cao eta jadi lagu eta panai batur nebang-nebang pohon pisang ada orang ngebang pohon pisang pagi Oma lihat jadi lagu eta inget jangan ditebang jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edang jujur tidak magang jangan ditebang jangan ditebang itu pisang punya orang huh jangan ditebang eh dengarana maling cao pengebangan cao batur banyak lagu Paji Oma enak asik-asik bener hebat-hebat kan ceritanya kiamannya boga baturan yang ngarana haji tatang haji tatang tukang tembak ada yang tidak tihak makanya enak kalau orang yang mau ketawa berarti mau sehat Amin Amin sebab kemarin kita udah capek ditakut-takutin sama kopeh kama sikopeh ya kan kita cuci tangan setiap hari tapi enggak akan makan ya gara-gara dia jadi jadi kita biasanya mau makan cuci tangan, ini udah tiga kali cuci tangan, enggak makan-makan berarti kita wego kita doain saudara kita tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang meninggal karena covid, mudah-mudahan syahid di jalan Allah, amin Allah kasih surga yang penuh dengan kenikmatan, amin kita yang sehat tetap terus bersyukur dan waspadalah pakai masker makanya buat spesial yang pakai masker saya enggak bilang, yang terhormat enggak untuk yang pakai masker spesial saya bilang, sahibul masker rohim aku mumpuk ya, ya teteh ya, yuk bareng-bareng kita biar seneng aja, biar seneng aja karena saya sudah nyampe disini saya melihat saudara saya bahagia rasanya teteh yang belum pernah melihat saya, melihat saya, iya kan aku tahu kenapa kamu lihat aku karena ada aku di hati kamu dan aku juga semangat sekali kenapa? ya karena ada kamu-kamu di hati aku hati kamu hati aku hati-hati motor dengit ya yang penting senang yang penting senang ya balik lagi orang yang bersyukur pasti Allah tambah makanya ada aku saya yang buat regenerasi pasti tidak akan pernah selesai terus dan terus berjalan kalau hari ini saya ada di atas panggung besok adik saya bisa jadi pengganti saya di atas panggung amin adik-adik kita kita doain yang hadir disini kumpul mudah-mudahan nanti jadi ulama-ulama besar kan hanya jadi pengusaha-pengusaha kaya tapi juga pengusaha yang punya ilmu amin selalu berbagi buat orang banyak amin lillah karena Allah wakillah di jalan Allah maka nanti kita akan dapat merudotilah ridhonya berapa banyak orang yang belum sampai tahapan lillah kemudian juga tidak wakillah maka hidupnya berharta banyak, berduit banyak bermobil banyak tapi dia gak tahu bakal kemana makanya orang tua kita lebih senang tinggal di rumah kenapa orang tua kita matinya di atas tempat tidur karena dia gak kemana-mana kenapa ada orang meninggal di atas mobil karena dia perginya naik mobil kenapa orang meninggalnya di atas motor karena dia naik makanya orang miskin aman dia gak pernah meninggal di atas mobil karena gak punya mobil aman ngaji aja ngaji aja la ilah gak punya duit la ilah gak punya mobil la ilah mau nyuci gak punya sabun la ilah mau masak gak punya beras la ilah mau kendangan terbuka duit la ilah selaki gak balik-balik la ilah kalau bapak siapin urusan banyak mau balik-balik bener ibu susah senang sandarannya ke Allah orang yang pengen happy pengen senang karena gak jadi ukuran ya ibu makanya saya lihat orang-orang di kampung itu lebih aman lebih tenang hidupnya corona gak masuk kenapa? banyak mohon benar benar saya lihat tete-tete saya begitu pedenya kalau di Jakarta orang udah pada ketakutan orang kampung kalau diberani sama mati iya kan? kalau di kampung di Jakarta pada takut pada pakai masker berarti takut mati dimanapun kita ada yang selalu ngikutin kita adalah kematian sekalipun kita didampingin oleh pengawal didampingin oleh tembok-tembok yang kokoh kalau sudah nyampe setiap umat itu ada batasnya setiap orang ini ada masanya kalau masa itu sudah datang selesai gak bisa diundur gak bisa dimajuin makanya bersyukur kita masih bisa kumpul seperti ini cakep iya ibu bapak ada masjid yang mau dibangun ini ada masjid jamik nurul falah iya hari ini kita manfaatin bahwa yang kita bawa bukan rumah bukan mobil bukan harta yang kita bawa apa yang kita sedekahkan nanti iya iya panas ini benar panas-panas 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 apakah ibu harus ngeriti dulu oh biasa ngoyos biasa ngoyos biasa ngegebut tete yang ngoyos itu ngoyos kan ada orang mundur-mundur mundur-mundur gak tau sampai Jakarta mundurnya terlalu serius oh nandur kalau ngoyos yang gimana oh ngoyos maju oh yang sampai nabrak tihang gitu kalau ngegebut gimana babet-babet oh yang gini wow patis keleknya lega ya kebantingannya penceng ya wah tete tuh sehat-sehat luar biasa mundur-mundur mas sehat terus amin ya mak udah jangan ke kota di kampung aja aman enak Jakarta mak gampeng sini aja enak bogat sangu bogat uyang gulung gila gila sambal ladan hejo sambal hejo ladan ke hulu-hulu pantangan itu jaman dulu saya begitu pantangnya Toma Jelena di TV ayo nama jelas kenapa pote para Toma Jelena di cok di TV iya saya pernah lihat saya di TV berapa kali sayang kita ketemunya seusia ini yang coba waktu SMP dulu dihakan kueing aduh tete saya sehat-sehat semuanya ayo kun lho